Kita di bulan Syaban berarti kita sedang menyiram tanaman kita yang kita sudah tanam di bulan Rajab. Kita sudah tanam kebaikan, pohon kita, tanaman kita di bulan Rajab. Sekarang di bulan Syaban kita nyiram tanaman kita. Nanti kita metik hasil daripada tanaman itu di bulan Ramadan. Maka sebelum datangnya bulan Ramadan, kita menghadap bulan suci. Bersihkan hati sebersih-bersihnya. Kalau Anda punya guru menanamkan kebencian, caci maki, menghina, meremehkan, merendahkan orang lain, jangan berguru sama dia. Berguru kepada guru yang mengirimkan cahaya kepada hatimu. Yang membukakan mata kepala dan mata hati untuk mendekat kepada Allah. Kalaupun ya guru yang benar-benar cuma hanya ngomongin orang, menceritakan orang, gak usah berguru. Cari guru yang hatinya bersih, pikirannya bersih. Guru-guru kita di Mesir, kalau lagi di majlis beliau, ada orang cerita. Ya Sheikh, ada Sheikh Fulan begini. Kata beliau, shh. Kamu duduk disini, jangan ngomong orang. Kalau mau, cerita ayam kamu sendiri. Kalau tidak mau, keluar. Kalau enggak, saya yang keluar. Oh hajit. Segitu hebat dan bersih hati mereka, maka beliau kasyaf, ketemu kita tahu. Ini kita punya masalah apa. Maka beliau menanamkan keikhlasan pada murid-muridnya. Kebersihan hati di dalam murid-muridnya. Kalau dia benci, jangan terlalu benci, kata dia. Kenapa nanti suatu hari kamu cinta? Sampai beliau katanya, subhanallah. Ada orang gak ngurusin dirinya, tapi malah sibuk ngurusin kita. Kata beliau, bagus. Hidup di dunia, dia cuma ngurusin orang. Hidup di dunia, cuma hanya ngurusin orang lain. Dia gak pernah ngurusin dirinya. Maka sebelum menyambut Ramadan, kita bersihkan dan bertahubah. Kita semua punya dosa dan aib. Kita punya kekurangan. Hanya Allah menutupi saja. Kalau Allah sudah menutupi, jangan berusaha anda sebagai hamba yang benak dosa, membongkar. Kalau anda membongkar, nanti Allah yang membongkar langsung. Maka para jama'i dimulakan Allah SWT. Kita menghadap Ramadan dengan hati yang suci. Masuk ke bulan suci, niatnya suci menghadapi yang mahasuci. InsyaAllah kita lepas dari Ramadan, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Maka para salafus soleh dulu tidak memandang ibadah itu cuma hanya solat dan puasa. Baca Quran, bukan. Tapi mereka berusaha menjaga lisan dari kehormatan orang. Kenapa? Mereka ini merasa tidak pantas ngomongin orang. Karena saya juga punya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Hanya Allah yang menutupi. Hanya Allah yang meliputi saya dengan rahmatnya. Sehingga istri kita tidak tahu aib kita. Anak kita tidak tahu aib kita. Teman, sahabat tidak tahu aib dan kekurangan kita. Maka para jama'i dimulakan Allah. Masuknya bulan Ramadan ini, kita siap-siap untuk membaca Al-Quran. Dan jangan capek lelah, solat, pagi, siang, sore, malam, baca Quran, rajin, solat, malam, puasa, Ramadan. Kemudian pahalannya sirna dan hilang. Maka kata Nabi, hati-hati jangan termasuk orang bangkrut. Nabi kan bertanya dalam suai muslim. Taukah kalian orang bangkrut? Kata sahabat. Yang gak punya dinar, dirham, gak punya uang. Kata Nabi, enggak. Yang bangkrut itu orang hebat ibadahnya. Solatnya hebat, puasannya hebat, bacaan Qurannya hebat, zikirnya hebat, umrohnya hebat, hajinnya luar biasa, solat malam hebat. Tapi di akhirat, dia telah menghina fulan di dunia, menzalimi orang di dunia, mengambil hak orang di dunia, menghidap. Orang menceritakan aib orang dan lain, maka diambil dari kebaikannya. Dibayar kepada orang yang telah dia zalimi. Karena di akhirat cuma bayar dengan pahala saja. Terus pahalanya habis, tapi belum tuntas sama orang yang dia pernah zalimi. Kata Nabi apa? Nanti diambil keburukan orang lain yang dia pernah zalimi, diambil dilempar ke dia. Sampai dia tuntas, kemudian dia dilempar di neraka. Nausubillah. puluhan tahun puasa, puluhan tahun dia sedekah. Solat malam, baca Quran, habis, kosong, nol. Maka orang tersebut jangan salah. Di akhirat akan menjadi orang bangkrut, walaupun dia hebat di dunia. Ada orang yang dulu menghina Imam Nawawi di negeri Damascus di Suria. Eh, diaman maaf. Diaman, ada orang menghina Imam Nawawi. Dia ulama juga. Menghina Imam Nawawi. Imam Nawawi itu alim. Wali. Beliau itu wafat 46 tahun, 47 tahun. Imam Nawawi itu di antara kuburan yang ada pohon di tengah kubur beliau. Kalau kalian lihat di Google, makam Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadu Salihid, ada pohon di tengah kuburnya beliau tumbuh. Ada satu lagi di India. Ada satu lagi di Maroko. Namanya Sayyidi Abdul Salam bin Bashish. Gurunya Imam Abu Hassan al-Shadili. Pendiri tarikat Shadiliya. Di situ tumbuh pohon di tengah kubur beliau. Ini orang menghina Imam Nawawi sebelum meninggal mati su'ul khatimah, kata murid-muridnya. Bukannya langsung hitam dan meninggalnya dalam keadaan buruk. Kenapa? Karena dia menghina ulama. Karena ulama itu adalah puaris para nabi. Ulama itu bukan maasum. Kalau dia punya dosa, kesalahan, jangan ikutin kesalahannya. Tapi wajib hormati ilmunya. Imam Ali mengatakan, kalau aku pernah belajar satu huruf kepada seseorang, aku menjadi pelayannya, budaknya. Apalagi orang itu mengajarkan bertahun-tahun. Kebaikan gak pernah mengajarkan keburukan. Maka orang tersebut yakin akan meninggal su'ul khatimah. Ooh, Ooh, U fiberah yani, U fiberah, U峯 his HPM, will belajar two-larum. U certifiedah-lipeah hunter. Jika Für.